Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita di channel Dapur Lasil hari ini kita akan membuat es lilin susu ya ini tuh es lilinnya itu sehat jadi cocok untuk buat anak-anak bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk yang pertama ini aku ada susu cair 450 ml bisa diganti sama susu sapi segar itu ya gak apa-apa 500 ml terus ini aku ada susu kental manisnya 2 saset ukuran 37 gram selanjutnya ini ada susu bubuk instan ada 2 saset juga ukuran 27 gram dan nanti aku pakai tepung maizananya itu 2,5 sendok makan dan aku tambahkan air matang ya ini 1 gelas kecil 1 gelas belimbing itu untuk toppingnya sesuai selera ini aku tambahkan nutri gel rasa melon sama ini coklat batang ini aku siapkan untuk plastik es lilinnya ini agak lebih besar ya kalau lebih kecil juga gak apa-apa terserah terus ini ada benang jahit ini bisa pakai karet atau pakai benang ini juga gak apa-apa sama ini aku ada plastik segitiga untuk melelehkan nanti coklat batangnya ya untuk langkah pertama kita masukkan susu cairnya ke dalam panci selanjutnya kita masukkan 2 saset susu bubuknya ya ini aku tambahkan susu kental manisnya ya 2 bungkus kalau pengen lebih manis bisa ditambahkan gula pasir ya sekarang kita masukkan air batangnya sekarang kita aduk merata ini kita siapkan tepung maizena di dalam wadah kecil ya 2 sendok setengah terus kita ambil air dari susu ini untuk melarutkannya sekarang kita didihkan air susunya ini sampai mendidih kita aduk pelan-pelan sampai airnya nanti mendidih ini sudah mau mendidih kita masukkan larutan tepung maizena tadi kita aduk terus sampai nanti teksturnya agak lebih mengentak sedikit ya sambil menunggu susunya itu dingin kita buat toppingnya kita lelehkan coklat batangnya ya ini aku pakai setengahnya ini sekarang kita masukkan ke plastik segitiga untuk melarahkan coklatnya aku sudah panaskan air sekarang untuk topi coklatnya kita masukkan coklat yang sudah dilelahkan tadi ke dalam plastik sekarang kita ratakan ini susunya taruh tempat yang ujungnya ini ada lancipnya gini atau pakai corong itu ya biar memasukkan ke dalam plastiknya itu lebih mudah sekarang kita masukkan ini aku pakai benang ya jadi kita lilitkan aja berulang-ulang lalu kita gunting lalu kita gunting untuk yang jelly kita masukkan ke dalam apa susunya ini kita aduk merata sekarang kita masukkan ke dalam plastiknya lagi selamat menikmati 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 ini setelah es linennya aku freezer kita lihat hasil dalamnya ya sekarang kita coba teksturnya seperti ini ya sekarang kita coba ya seperti ini hasilnya ini tuh rasa susu banget dan enak banget ini tuh cocok banget untuk anak-anak ya ini cemilan sehat biar nggak jajan-jajan di luar lagi selamat mencoba jangan lupa like share dan subscribe nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati